Kita masih bisa berkumpul bersama, baik itu melalui virtual maupun yang ada di ruangan ini untuk melaksanakan sosialisasi dalam rangka persiapan pengimputan IRDKK untuk penggunaan di tahun 2022 nantinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati Bapak Dirjen, Bapak Kapuslu, Pak Kapus Datin. Sebenarnya pada kesempatan ini sekaligus perkenalan dari Bapak Kapuslu yang baru dan Kapus Datin yang baru. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati para Kepala Dinas baik di tingkat provinsi maupun kabupaten, kota seluruh Indonesia. Para koordinator penyuluh kita yang ada di seluruh Indonesia. Pertama-tama, mari kita manjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT. Karena pada kesempatan pagi hari ini, kami masih bisa, kita masih bisa berkumpul bersama, baik itu melalui virtual maupun yang ada di ruangan ini untuk melaksanakan sosialisasi dalam rangka persiapan pengimputan IRDKK untuk penggunaan di tahun 2022 nantinya. Nah, sosialisasi ini kami rasa sangat penting Bapak Ibu sekalian untuk kita laksanakan. Karena kami beberapa tahun terakhir pelaksanaan IRDKK ini, hampir setiap tahun kami mendapat keluhan bahwa selalu ada data yang tidak masuk atau terlambat masuk. Dan itu laporannya selalu di pertengahan tahun atau di akhir tahun berjalan. Oleh karena itu, untuk sebagai bentuk kemajuan di tahun ini, kami sebelum melakukan pengimputan IRDKK, kami berharap dilakukan dulu sosialisasi agar kekeliruan atau kesalahan pengimputan tidak lagi terjadi di tahun ini. Tujuan sosialisasi ini bagaimana kita menyampaikan informasi terbaru kebijakan pupuk bersubsidi, khususnya mekanisme input IRDKK melalui sistem IRDKK yang terintegrasi dengan simultan yang ada di pusat penyuluhan. Yang kedua, bagaimana kita menyamakan persepsi seluruh petugas terkait pupuk bersubsidi di daerah maupun di pusat dalam setiap tahapan pengelolaan pupuk bersubsidi, mulai dari perencanaan, penyaluran, monitoring, dan pengawasan, dan verifikasi serta validasi penyaluran. Baik, kita mulai dengan slide yang pertama. Boleh tampilkan slide-nya? Next slide. Bapak Kapuslu, Kapus Datin, yang saya hormati Bapak-Ibu sekalian, para ekoran dinas, baik provinsi maupun kabupaten, sebagaimana kita ketahui bahwa penyediaan pupuk bersubsidi itu mempunyai tujuan meningkatkan produktivitas, meningkatkan produksi pangan dan komoditas pertanian, melindungi petani dari gejolak harga pupuk, mendorong penerapan pembupukan yang berimbang, dan memberi jaminan ketersediaan pupuk dengan tetap menerapkan 6T tepat jenis, tepat mutu, tepat jumlah, tepat tempat, tepat waktu, tepat harga, dan tepat sasaran. Di mana ini memberikan jaminan ketersediaan bahan pangan untuk 270 juta jiwa penduduk Indonesia. Next. Seperti kita ketahui, berdasarkan permentan nomor 49 tahun 2020, kriteria petani penerima pupuk bersubsidi dalam bab 3 pasal 3 ayat 1 telah dijelaskan bahwa pupuk bersubsidi ini diperuntukkan bagi petani yang tergabung dalam kelompok tani. Jadi kami memprioritaskan pupuk bersubsidi ini bagi para petani kita yang sudah tergabung dalam kelompok tani. Yang kedua, terdaktar dalam sistem IRDKK. Nah inilah langkah awal kita. Untuk tahun ini sebelum kita lakukan pengimputan, kita ada sosialisasi lebih awal Bapak-Ibu sekalian. Agar pengimputan data IRDKK ini tidak ada lagi kekeliruan dalam proses pengimputan nantinya. Selanjutnya menunjukkan KTP atau mempunyai KTP karena regulasi pemberian pupuk bersubsidi ini betul-betul didasarkan pada binambi address berdasarkan NIK. Yang kedua, mengisi pom penubusan. Ini jika dilakukan secara manual. Bab 3 pasal 3 ayat 2 menjelaskan bahwa kelompok tani yang dimaksud tergiri atas petani yang melakukan usaha tani subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dengan luas lahan paling luas 2 hektare per musim tanam. Yang kedua, petani yang melakukan usaha tani tanaman pangan pada perluasan area tanaman baru. Selanjutnya, petambak yang mengusahakan pertanian paling luas 1 hektare per musim tanam. Next. Berikut kami sampaikan seperti apa tata kelola pupuk bersubsidi kita. Yang pertama dari sisi perencanaan. Kita menyusun, melakukan penyusunan IRDKK oleh kelompok tani yang didampingi para penyuluh kita yang ada di lapangan dan input atau validasi dalam sistem yang kita bangun, yang kita sebut dengan sistem IRDKK. Kedua, pertemuan nasional penetapan kebutuhan pupuk. Tiga, penyusunan permentan tentang HET dan alokasi. Bapak-Ibu sekalian, mungkin untuk tahun ini kami merencanakan bahwa penetapan alokasi pupuk bersubsidi di setiap provinsi itu akan kita lakukan nantinya pada bulan Oktober tahun ini. Berarti masih ada kurang lebih 3 bulan waktu kita ini untuk melakukan pengimputan IRDKK. Selanjutnya nanti, begitu selesai penetapan alokasi, kami berharap ketegasan dari Bapak-Ibu dari dinas baik provinsi maupun kabupaten kota untuk menetapkan siapa nama-nama petani yang akan menerima berdasarkan alokasi yang kita tetapkan per provinsi. Nah, oleh karena itu kami berharap regulasi tahun ini ada perubahan. Dan nanti harapan kita para Bapak-Ibu dari dinas kabupaten maupun provinsi nantinya setelah kami menetapkan alokasi per provinsi, selanjutnya provinsi menetapkan alokasi per kabupaten atau kota, nanti kami berharap ada feedback dari dinas pertanian kabupaten untuk menetapkan nama-nama berdasarkan alokasi yang sudah ditetapkan. Jadi, betul-betul by name by address berdasarkan jumlah alokasi yang telah ditetapkan. Selanjutnya, tahapan yang kedua adalah pengadaan dan penyaluran. Ini sepenuhnya dilakukan oleh pihak PT PIHC dan dilakukan secara tertutup mulai dari lini 1, lini 2, lini 3, lini 4 berdasarkan petani yang terdaftar di dalam IRDKK sesuai dengan Permendak nomor 15 tahun 2013. Jadi, ini ada regulasi sendirinya yang diatur oleh Permendak. Tahapan yang ketiga adalah supervisi, monitoring, dan pengawasan. Dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi, dan pusat. Pengawasan oleh tim KP3 kita yang ada di, baik di pusat maupun yang ada di daerah di mana di dalamnya ada unsur dari dinas, pertanian, dan aparat hukum. Tahapan yang ketiga adalah verifikasi dan validasi penyaluran. Dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi, dan pusat oleh tim verbal yang telah kita tetapkan. Yang terakhir, pembayaran, mana PT PHAC mengajukan usulan pembayaran dilengkapi dokumen sesuai persyaratan. Kedua, verifikasi di dokumen dan lapangan, sampling oleh tim verbal pusat. Yang ketiga, pengajuan pembayaran ke KPPN. Bapak, Ibu, sekalian yang saya hormati, yang kami gambarkan dalam tetok kolola ini dapat kami sampaikan bahwa terkait dengan pupuk subsidi ini penanggung jawabnya bukan hanya Kementerian Pertanian sendiri. Kami hanya dari Kementerian Pertanian, hanya berada di perencanaan dan verifikasi dan validasi penyaluran. Sedangkan untuk pengadaan, baik itu produksi maupun penyaluran, itu sepenuhnya dilakukan oleh Kementerian BUMN melalui PT PIHC. Dana atau anggaran pupuk bersubsidi ini adanya di Kementerian Keuangan. Jadi kami hanya melakukan perencanaan dan verifikasi dan validasi penyaluran pada saat pihak PT PIHC ini mengajukan tagihan untuk pupuk bersubsidi. Jadi seperti itu Bapak, Ibu, sekalian. Jadi pengelolaan pupuk bersubsidi ini tidak hanya dilakukan oleh satu Kementerian. Jadi ada beberapa Kementerian yang terlibat diantaranya Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan. Namun kami sangat berharap dukungan dari pemerintah, kabupaten, provinsi maupun kabupaten, kota dalam pengelolaan dan penyaluran pupuk bersubsidi ini. Next slide. Penyusunan kebutuhan pupuk dan validasi melalui sistem RDKK dapat kami gambarkan seperti ini di mana penyusunan rencana definitif kebutuhan kelompok atau RDKK oleh kelompok tani didampingi penyuluh ini sebenarnya dilakukan paling lambat bulan Mei satu tahun sebelum penerapan. Jadi tahun ini termasuk terlambat Bapak, Ibu, sekalian. Namun kami akan baru mulai di 1 Juni sampai 30 September nantinya. Diverifikasi dan validasi secara berjenjang oleh pejabat yang menangani penyuluhan mulai dari tingkat kecamatan sampai dengan pusat berdasarkan permentan 67 tahun 2016. Di mana validasi RDKK melalui sistem RDKK berdasarkan permentan 49 tahun 2020 paling lambat kita lakukan ini di bulan Oktober. Nah untuk tahun ini kami berharap permentan terkait dengan alokasi bisa kita terbitkan di bulan Oktober tahun 2021 ini. Selanjutnya pertemuan nasional untuk menetapkan kebutuhan pupuk. Kebutuhan pupuk kita itu tahun 2021 sebesar 24,30 juta ton. Di mana jumlah petani kita sebanyak 17,05 juta petani yang tersebar di 34 provinsi, 489 kabupaten, dan 6.229 pecamatan. Perlu Bapak-Ibu ketahui bahwa anggaran subsidi pupuk di tahun ini sebesar 25,27 triliun yang dapat menuhi kebutuhan 9 juta ton pupuk. Atau sekitar hanya 37 persen dari total kebutuhan pupuk kita satu tahun. Satu tahun yang berjalan. Bapak-Ibu sekalian proses penyusunan IRDKK dari kelompok tani di mana didampingi oleh penyuluh, diverifikasi secara berjanjang baik itu di kecamatan maupun di kabupaten selanjutnya masuk ke dalam sistem IRDKK untuk kita verifikasi lagi di tingkat pusat. Next slide. Kurang lebih ini Bapak-Ibu sekalian terkait dengan dasar hukum penyusunan IRDKK dari Undang-Undang nomor 16 tahun 2006 tentang sistem penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan. Undang-Undang nomor 19 tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani. Kita terapkan dalam bentuk permentan nomor 67 tahun 2016 tentang pembinaan kelembagaan petani. Sebagaimana yang ada dalam lampiran 2 bab 4, rencana deponitif kebutuhan kelompok pupuk bersubsidi. Next. Mekanisme dan validasi IRDKK dalam permentan 6.7.2019 kurang lebih seperti ini gambarannya Bapak-Ibu. Di mana badan BPSDM bertanggung jawab dalam kebijakan pembinaan pelaksanaan penyusunan IRDKK dan IRDKK dengan tugas sebagai berikut. Menyusun pedoman pelaksanaan penyusunan IRDKK dan IRDKK berkoordinasi dengan unit eselon 1 terkait sebagai acuan bagi pelaksana penyuluhan dan instansi terkait di Provinsi, Kabupaten, Kota, Kecamatan, Desa, dan Kelurahan. Dan seterusnya, mensosialisasikan pedoman pelaksanaan penyusunan IRDKK dan IRDKK kepada pelaksana penyuluhan dan instansi terkait di Provinsi, Kabupaten, Kota, Kecamatan, Desa, dan Kelurahan. Selanjutnya, menyusun rencana dan melaksanakan pembinaan penyusunan IRDKK dan IRDKK melakukan kompilasi dan validasi data tentang perkembangan penyusunan IRDKK dan IRDKK berdasarkan laporan dari Provinsi sebagai bahan perumusan kebijakan pembinaan lebih lanjut. Terakhir, melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyusunan IRDKK dan IRDKK bersama dengan Eselon 1 terkait sebagai bahan informasi dan perumusan perencanaan program nasional. Next. Bapak-Ibu sekalian, dapat kami gambarkan bahwa seperti inilah perbandingan usulan dan alokasi lima tahun terakhir untuk pupuk bersubsidi. Di 2017, kami mengajukan usulan 22 juta ton yang dialokasikan hanya 9,5 juta ton atau 42 persen. Di 2018, kami mengajukan usulan 22,9 juta ton yang dialokasikan hanya 9,5 juta ton atau 42 persen. 2019, dari 23 juta ton usulan hanya dialokasikan sebanyak 8,8 juta ton atau 38 persen. Di 2020, yang diajukan usulan 26,1 juta ton, yang dialokasikan hanya 8,9 juta ton atau 34 persen. Nah, di tahun ini, di 2021, kami mengajukan usulan berdasarkan IRDKK, 24,3 juta ton, kemampuan pemerintah hanya di 9 juta ton atau 37 persen. Dapat dari tabel ini, gambaran bahwa rata-rata alokasi setiap tahun hanya mampu memenuhi 34 sampai 42 persen dari kebutuhan. Oleh karena itu, kami sangat berharap peran dari pemerintah daerah untuk membantu kita mengatasi kekurangan seperti selektivitas petani penerima, prioritas pembangunan pertanian di wilayahnya, melakukan pengawasan intensif agar tersalur dan tepat sasaran. Next. Seperti apa penyaluran pupuk bersubsidi setelah dilakukan penetapan alokasi per provinsi melalui permentan 49 tahun 2020? Selanjutnya, dilakukan penetapan alokasi per kabupaten melalui SK Kepala Dinas Pertanian Provinsi. Selanjutnya, penetapan alokasi perkecamatan atau perpetani melalui SK Kepala Dinas Pertanian Kabupaten. Alur-penyalurannya kurang lebih seperti ini yang dilakukan secara tertutup, dari lini 1 atau dari pabrik ke lini 2, gudang lini 2 yang ada di provinsi, selanjutnya ke gudang lini 3 atau gudang distributor, lalu ke lini 4 ke kios atau pengecer. Dasar pertimbangan terkait dengan penetapan alokasi, yang pertama adalah terkait dengan ketersediaan anggaran kita, berapa kemampuan pemerintah untuk mengalokasikan anggaran pupuk bersubsidi. Yang kedua, usulan kebutuhan RDKK, yang Bapak-Ibu akan mulai mengimput mulai tanggal 1 Juni sampai September nanti. Yang ketiga, realisasi penyaluran 5 tahun terakhir, jadi tidak serta-merta apa yang Bapak-Ibu sekalian ajukan dalam RDKK dapat kami penuhi, kami juga masih melihat seperti apa realisasi penyaluran di 5 tahun terakhir untuk daerah tersebut. Yang keempat adalah luas baku sawah, yang terakhir perda LP2B diatur dalam permentan 49 tahun 2020. Seperti Bapak-Ibu ketahui bahwa peran pupuk bersubsidi masih sangat kita perlukan dalam rangka meningkatkan produktivitas pertanian karena beberapa pertimbangan sebagai berikut. Yang pertama, petani dapat memperoleh pupuk dengan harga yang terjangkau sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 sebagai salah satu bentuk perlindungan pemerintah kepada petani. Yang kedua, subsidi menjamin ketersediaan pupuk sampai ke pelosok, mana penugasan khusus Menteri Perdagangan atau Menteri BUMN melalui PSO. Yang ketiga, dengan adanya subsidi, kualitas pupuk yang dipasok terjamin karena memenuhi standar dan spesifikasi yang diperserahkan atau kualitas sesuai dengan SNI. Yang keempat, subsidi pupuk meningkatkan minat para petani untuk tetap bertani secara berkesinambungan dengan adanya penetapan HET. Yang terakhir, subsidi pupuk berperan juga untuk menjaga dan meningkatkan produktivitas pertanian nasional guna mendukung kedaulatan pangan. Next. Seperti ini kami dapat gambarkan seperti apa sih dampak pertumbuhan tanaman untuk respon pemupukan. Ini nanti teknis akan dijelaskan oleh tim kita bagaimana peningkatan produksi ini seperti ini gambarannya bahwa jika dosis padi 300 kg dengan NPK-nya per hektare maka profitesnya 6,32 ton gabak ringgiling per hektare dan seterusnya baik begitu pun jagung maupun kedelai. Nah, sebagai catatan bahwa lahan sawah intensifikasi sebanyak 80% dari luasan di Indonesia mempunyai kesuburan sedang dan tinggi yang ditandai dengan kadar P dan K tanah sedang hingga tinggi. Bapak-Ibu sekalian untuk tahun ini jenis NPK kita kita merubah formulasinya menjadi 15-10-12 karena berdasarkan hasil kajian dari Litbang bahwa kondisi tanah di Indonesia khusus untuk P dan K ini sudah sangat tinggi. Jadi sebenarnya tidak perlu lagi ditambahkan untuk jenis P dan K Next Bapak-Ibu sekalian kami menggambarkan rekomendasi BPK untuk perbaikan sistem tata kelola pupuk bersubsidi kita di tahun 2012 ada LHP pendampingan pelaksanaan dan perifikasi perifikasi penyaluran subsidi belum selesai BPK merekomendasikan Menteri Pertanian untuk memerintahkan KPA menyusun sistem pelaporan yang memadai didukung dengan sarana penunjang yang optimal untuk mengakomodir hasil verifikasi tingkat kecamatan yang diserahkan langsung kepada tim verifikasi tingkat Kementerian Pertanian. Di 2018 juga BPK merekomendasikan kepada Kepala Badan Penyuluh dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian dan Dirjen PSP untuk menyusun sistem informasi yang mengintegrasikan antara lain data lokasi luas lahan serta data identitas petani dalam rangka menjamin validitas RDKK serta akurasi pengalokasian kebutuhan dan ketepatan penyaluran pupuk bersubsidi. Di 2019 BPK juga merekomendasikan Menteri Pertanian agar menginstruksikan Dirjen PSP untuk merevisi pedoman teknis pendampingan verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi agar mengatur alur dokumen BA hasil verbal tim kecamatan disampaikan secara berjenjang kepada KPA setelah diverifikasi oleh petugas verifikasi pada level kabupaten kota dan provinsi untuk dijadikan data pembanding dalam melakukan pengujian tagian pembayaran disampaikan oleh produsen. Terakhir di 2019 BPK merekomendasikan agar menginstruksikan Direktur Pupuk dan Pesidah selaku KPA belanja subsidi pupuk untuk mengintegrasikan seluruh sistem yang dimiliki Kementerian Pertanian dalam melakukan verifikasi dan validasi kebenaran kebutuhan pupuk bersubsidi dan luas tanam yang diusulkan dalam IRDKK petani dan kelompok petani termasuk identifikasi kebenaran identitas individu petani. Ini sudah kita lakukan integrasinya apa yang ada di SIM LUTAN dengan yang ada dalam IRDKK kita. Next slide. Next. Nah ini integrasi RDKK dan SIM LUTAN sudah kita lakukan sudah terintegrasi di dalam sistem IRDKK kita. Next. Nah seperti ini gambaran yang ada dalam sistem IRDKK input RDKK nya sudah kelihatan bahwa data ini berdasarkan data yang dari SIM LUTAN. Next. Ini satu contoh yang ada dalam data IRDKK yang sudah dilakukan pengimputan jadi tetap terintegrasi dengan data yang ada dalam SIM LUTAN. Kami dapat sampaikan bahwa butuh peran dari masing-masing korlu agar mengarahkan petani kita untuk mengisi data dulu yang ada dalam SIM LUTAN selanjutnya masuk ke dalam pengimputan IRDKK. Baik Bapak Ibu sekalian mungkin ini yang dapat saya sampaikan jadi pada dasarnya kami sangat berharap peran dari pemerintah daerah khususnya Bapak Ibu para Kepala Dinas baik Provinsi maupun Kabupaten Kota Bapak Ibu para Koordinator Penyuluh yang ada di Lampangan untuk membantu kami dalam proses pengimputan data IRDKK ini. Ini data ini adalah titik start kita bagaimana mengatur tata kelola pupuk bersubsidi ini dengan baik dan tepat sasaran. Oleh karena itu peran Bapak Ibu semua kami sangat harapkan tolong bantu kami Bapak Ibu sekalian dalam proses pengimputan yang akan kita lakukan kurang lebih 3 bulan ke depan. Demikian Bapak Ibu sekalian semoga apa yang kita semoga apa yang kita laksanakan pada hari ini bermanfaat bagi kita semua dan bernilai ibadah bagi kita semua. Demikian Wabilai Topik Walidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Wabarakatuh